Selamat menikmati Yang sudah kalian dapatkan di pondok pesantren ini Selama kalian menjalani proses pendidikan 4 atau 6 tahun Saya berpesan Mulailah segala sesuatu dengan rasa syukur dan kerendahan Sebab Jika segala sesuatu diawali dengan rasa syukur Dan kerendahan hati Akan menunculkan kreasi-kreasi produktivitas yang bernilai positif Dengan cara yang baik Sesuai tuntunan ajaran kita Teruslah kalian berkreasi Mengembangkan diri Mengamalkan nilai-nilai pendidikan di pondok pesantren Yang setelah sekian lama kalian jalani Internalisasi nilai-nilai yang selama ini kalian terima Ajaran dan pendidikannya di pondok pesantren dari kolam Tentu membutuhkan komitmen dan upaya kerja keras Agar segala sesuatunya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat Anak-anakku Orang tua kalian Sudah benar Menunjukkan Dan menitipkan kalian Ke pesantren untuk dididik Sebab Pendidikan pesantren adalah pendidikan 24 jam dalam pengawasan Karena itu Kalian sekarang bisa merasakan Bagaimana cara hidup yang benar Kalian juga bisa Mengetahui Mengetahui Bagaimana kalian Berinteraksi Dengan kawan-kawan kalian Dengan guru-guru kalian Dengan masyarakat sekitar yang Tentu Dilandasi dengan Ajaran syariah Islam Ada manusia yang hidup di dunia ini Dengan umur 100 tahun lebih Itu jarang sekali kita dapatkan itu Maka hidup yang satu kali ini Harus memberi kenangan Yang indah Kepada orang lain Maka jadilah di masyarakat Kita ini menjadi genteng Bagi masyarakat Kalian hidup di pondok pesantren Daerah El Kolam Yang ada di daerah Gintung Atau di kampung Gintung Mudah-mudahan Gintung ini Bisa menjadi gentong Dimana Gentong itu adalah tempat Menyimpan Ilmu pengetahuan Kena kalian ini Hidup di pondok pesantren Selama 6 tahun di Gintung Mudah-mudahan dapat Ilmu bergentong-gentong Kalau kita sudah dapat Ilmu bergentong-gentong Saya yakin Kalian akan menjadi Seorang manusia yang Mampu menggunting Kebatilan Maka Gintung bisa dijadikan gunting Kalian Setelah terjun dari masyarakat Menjadi gunting Kebatilan Kalau kita mampu menggunting Kebatilan Insyaallah akan menjadi genteng Genteng itu adalah pengayong Penyejuk Maka jadilah kalian itu di masyarakat Menjadi penyejuk Penyejuk masyarakat Kalian jangan lupa Pertama adalah solat Soalnya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Adalah Untuk beribadah Kepadanya Semata-mata Dan firmanya A'udzubillahimnas syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma khalaqtul cinnah Wal insah Illa liya'abdun Al ayah Syambil itu pula Bahasanya Orang yang selalu Melaksanakan ibadah Dalam hari ini adalah solat Insyaallah Hidupnya dunia dan di akhirat Akan Berbahagia Di sebab itu Jangan sekali-kali Meninggalkan solat Sambil itu Bahasanya Manusia Sebagai Amba Allah subhanahu wa ta'ala Kalau melaksanakan solatnya baik Insyaallah Perlakunya baik Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW Yang bunyinya Yang bunyinya Tidak Dan manusia yang hidup di dalam dunia ini Tidak cukup Dengan ibadah Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Di sini Saya ingin mengucapkan selamat jalan untuk kalian Selamat berjuang Pastikan tempat yang akan kalian tinggali nanti Yang akan kalian tempatin nanti Memiliki dua lahan Yaitu lahan perjuangan dan lahan kehidupan Artinya tempat itu bisa menjamin kehidupan dunia kamu Dan bisa menjamin kehidupan akhirat kamu Yang kedua pesan saya Mari kita jaga kebersamaan kita selama ini Kita semua tinggal di pesantren ini Lebih kurang 4 atau 6 tahun Itu merupakan sebuah kebersamaan yang luar biasa Pesantren ini Mengajarkan bagaimana kalian hidup Pesantren ini Mengajarkan bagaimana kalian belajar Pesantren ini Mengajarkan bagaimana kalian bisa hidup bersama orang lain Yang mungkin berbeda kultur Berbeda karakter Berbeda watak Itulah kehidupan di pesantren Kehidupan multi kultur Kalian punya teman Punya sahabat Dari beberapa macam ras Berbagai macam suku Ini sebuah kekayaan Yang tidak Mungkin bisa Didapatkan oleh anak-anak yang bukan dari pesantren Yang ketiga Pesan saya adalah Teruslah belajar Jangan pernah berhenti belajar 4 tahun atau 6 tahun Itu waktu yang sangat singkat Untuk menuntut ilmu Pada hakikatnya Tidak ada Batas Untuk menuntut ilmu Terus Agama kita mengajarkan Sampai mati Teruslah Belajar Tingkatkan keilmuan kalian Tidak salah Kalau kalian Mengungguli Atau melampaui ilmu guru kalian Guru kalian di pesantren Bukan guru silat Yang dia menyembunyikan Satu dua jurus Sehingga tidak diberikan kepada Murid-muridnya Guru kalian di pesantren Guru yang ikhlas Guru yang tulus Agar kalian bisa lebih baik Berkembang Dan tidak banyak pengalaman Rupakan awal Perjuangan kalian Dalam mengemban Amanat Allah subhanahu wa ta'ala Maka jadikanlah Nilai-nilai pesantren Yang selama ini kalian dapatkan Di dalam Moto Pondok Panca Jiwa Pondok Sebagai Bekal hidup kalian Jadikanlah Seluruh bimbingan Guru kalian Pelajaran yang selama ini Kalian dapatkan di pesantren Ya Merupakan Bekal kalian Ya Untuk terus berkreasi Dan berprestasi Terus berjuang Terus semangat Teruskanlah Cita-cita kalian Jangan sampai berhenti Bahwa Kita harus menikmati Dunia ini Seakan-akan kita hidup Selamanya Tapi Ingat akhirat Bahwa Kita mungkin Mati besok Atau setelah Hari ini Kita mati Akan mati Maka Antara dunia Dan akhirat Harus sinergi Di dalam hidup Dalam pesan ini Saya kira Cukup buat saya Kepada Anak-anakku tercinta Dapakilah hidup Jejakilah hidup Di dunia ini Dengan penuh Semangat Kreatif Inovatif Kita tidak boleh Berfikir Kesulitan itu bisa diatasi Ketika kita mampu Mengkontribusi Pemikiran kita yang lebih kreatif Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi Baik masalah Sosial Ekonomi Masalah Keadaan Diri kita sendiri Atau masalah-masalah yang lain Maka Kreatifitas Dalam berfikir Sangat harus dimenuhi Hari ini anda dapatkan Itu adalah Merupakan Sebuah perjuangan Yang sangat berat Yang dapat menjadikan modal anda Untuk Menentukan pilihan Kejenjang pendidikan Yang lebih tinggi lagi Enam tahun Dan empat tahun Adalah waktu yang Boleh dibilang Singkat Tetapi Bisa mendapatkan Berbagai makna Yang bisa dimanfaatkan Untuk kemajuan kelak anda Di masyarakat yang akan datang Yang menonton